Siaran kata kita, Radio Kata Kita, Radio Kata Kita Piala Dunia 2022, analisa teko soal tim jagoannya Brazil, pelatih Bali United, peluang juara terbuka. Dikutip dari Tribun Bali.com, timnas Brazil yang menjadi jagoan pelatih Bali United Stefano Cugura di ajang Piala Dunia 2022 Qatar, bakal melakoni laga perdananya melawan timnas jagoan Ilija Spasojevic, yakni timnas Serbia di Stadion Lusail Aiknik pada Sabtu 25 November 2022 dini hari. Setiap perhelatannya, event 4 tahunan ini selalu menyajikan drama di setiap pertandingan. Dua tim superior dan memiliki kans juara dihuni pemain-pemain top dunia, seperti Argentina dan Jerman. Tidak disangka-sangka tunduk dari tim Arab Saudi dan Jepang. Esok dini hari giliran menjadi saat yang mendebarkan bagi teko, di mana tim yang dijagokan sekaligus negara asalnya Brazil bakal melakoni laga di grup G, melawan Serbia, serta Swiss melawan Kamerun. Coach teko menceritakan bahwa dua sosok pelatih yang kini menangani timnas Brazil di ajang Piala Dunia 2022 Qatar, yakni Kliber Shafir dan Ricardo Gomez merupakan rekannya saat mengambil kursus lisensi APRO di Brazil. Belum lama ini pelatih berusia 48 tahun itu baru saja menamatkan kursus lisensi kepelatihannya pada bulan Juli 2022 lalu. Kliber merupakan asisten dari pelatih kepala timnas Brazil, Aldenor Leonardo Baci alias Coach Tite Kliber. Sementara Ricardo Gomez adalah seorang pelatih berpengalaman dan menjadi tim skoting untuk timnas Brazil. Saya sewaktu kursus lisensi APRO di Brazil dengan Kliber Shafir dan Ricardo Gomez. Kliber sebagai asisten pelatih di timnas Brazil Piala Dunia 2022, dan Ricardo jadi tim skoting dari timnas Brazil. Ungkap Coach Tite Kliber kepada Tribun Bali Kamis 25 November 2022. Lebih lanjut, Tite Kliber optimis dengan skuad pilihan Tite yang merupakan pemain profesional berbakat yang tersebar di seluruh penjuru dunia dapat membawa skuad berjuluk Selekao itu merengku trofi Piala Dunia ke-6 kalinya. Menurutnya, Tite menentukan para pemain dalam komposisinya dari performa terakhir bersama klub. Dia juga mencari striker yang lebih bergerak bebas untuk berburu gol. Sehingga Tite lebih memilih Ricard Leeson, Gabriel Jesus, dan Gabriel Martinelli, dan nama yang tak pernah absen Neymar JR dibandingkan striker andalan Liverpool Roberto Firmino. Bukannya hanya Firmino saja, menurut Tite Kliber ada pemain potensial lain yang tak diboyong ke Qatar, yakni Gabriel Magalhai serta Gabriel Barbosa. Bukan hanya soal Firmino, di Brazil ada banyak juga komentar kritik karena tidak adanya Gabi Gold striker Flamengo yang tidak masuk dalam skuad timnas Brazil, ucapnya. Dengan armada komposisi pemain yang mayoritas bermain di Liga Eropa, Teko meyakini peluang juara untuk Brazil terbuka lebar. Komposisi pemain mereka yang dari Liga Brazil hanya ada tiga pemain, yaitu dua pemain dari Flamengo dan satu pemain dari Palmeiras. Menurut saya ada dua sampai tiga pemain lain yang bermain di Liga Brazil, bisa berangkat ke Qatar. Tapi siapapun yang terpilih tetap harus dukung dan peluang juara itu ada untuk timnas Brazil, tuturnya. Sementara itu, di lini belakang, Tite mempercayakan kepada nama pemain senior Daniel Alves, Thiago Silva dan kapten tim Paris Saint-Germain, Mark Wynhouse, kemudian Briemer, Alex Telles, Alexandro Danilo, Eder Militao, serta penjaga gawang Alison Baker dan pelapis Ederson, dan Meverton merupakan komposisi yang tepat dan kokoh. Di lini tengah, Teko juga sependapat dengan memilih pemain Manchester United, Calce Miro dan Andalan, Wesam United, Lucas Paquita, kemudian Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, Fabinho dan Fridt sebagai sektor yang ideal. Koce Tite sudah enam tahun pegang timnas Brazil dan sudah punya pengalaman di Piala Dunia 2018. Mereka kali ini datang ke Piala Dunia tanpa tekanan berat. Mudah-mudahan, komposisi pemain pilihannya bisa juara di Qatar, ujarnya. Tite menangani timnas Brazil sejak 2016 lalu, dan diajang Piala Dunia 2018, Rusia finis pada fase perempat final. Selama pelatih timnas Brazil, Tite mempersembahkan satu gelar Copa Amerika musim 2018-2019, dan membawa Brazil ke Partai Puncak Copa Amerika 2021, sebelum akhirnya menyerah 1-0 atas Argentina.